Denda 1% itu adalah sesuatu yang berlawanan dengan hukum, tidak menggunakan sepatutan, dan itu dipenuhi lakir. Sehingga setelah dikabulkannya objek dari sengketa kita itu, maka sebenarnya dan dihukumnya terbuka untuk menerima, selesailah persoalan ini. Ketua Majelis Hakim Ranto Indrakarta Pasar 1000 SH mengabulkan gugatan penggugat yakni DPD Golkar Kota Bekasi periode 2016 terkait denda sebesar 6% per tahun. Dan membatalkan perjanjian denda sebesar 1% per hari. Denda 1% per hari dinilai tidak sesuai kepaputan, maka dari itu tergugat harus menerima denda 6% per tahun. Dengan demikian, pihak tergugat yakni Andi Iswanto Salim wajib menerima pembayaran sebesar 5.600.000.000 rupiah dari pihak tergugat dengan rincian 4 miliar lebih pokok pembayarannya. dan 1 miliar lebih sebagai denda sejak 2016 hingga 2020. Sementara itu, kuasa hukum penggugat Naufal Arashid SH dengan dikabulkannya gugatan soal besaran denda, maka sudah selesai persoalan kantor DPD Golkar Kota Bekas. Kutusan ini kan sudah dimacakan lalu menyatakan seluruh gugatan kita dikabulkan. Jadi seluruh isi pencitung itu dikabulkan. Apa yang kita minta? Pertama, kita meminta saat itu untuk menyatakan memang sebagai pokok sengketanya adalah denda 1% itu adalah sesuatu yang berlawanan dengan hukum, tidak menggunakan sepatutan, dan itu dipenuhi oleh akhir. Nah, sehingga setelah dikabulkannya objek dari sengketa kita itu, maka sebenarnya dan dihukumnya terbuka untuk menerima, selesailah persoalan ini, selesai. Dan memang pertimbangan hakim itu baik dia mengkonstatir dari awal tentang fakta, jadi fakta kebenaran, dia kualifikisir melalui analisis yang dia buat dalam bentuk adanya fakta hukum yang dia temukan, dan pertimbangan hukumnya masuk juga. Saya pikir ini suatu putusan yang sudah punya dasar alasan yang jelas dan rinci. Jadi kalau kita masuk kepada ajas asas tentang pertimbangan hukum putusan majelis hakim sesuai dengan undang-undang tentang khakiman itu, saya melihat ajas pertimbangan landasannya jelas sudah dinyatakan secara rinci dan jelas, dan dia pada ajas semua isi gugatan itu sudah disidangkan. Jadi semua disidangkan dalam arti diperiksa, dikasih pertimbangan, dan saya pikir ini putusannya sudah putusannya sangat jelas dan adil. Kan tadi dijelaskan dalam pertimbangan hukum itu, yang menjadi objek sengketa itu kan 1% per hari. Kita kan menyatakan dalam gugatan kita itu 6% per tahun gitu loh. Ah, hakim mengawulkan dengan menyatakan bahwasannya, klausa yang dibuat dalam akta dading itu, yang tahun 2015 itu dinyatakan melawan hukum. Dan tidak sesuai dengan ajas kepatutan. Dan dinyatakan bahwasannya yang benar itu adalah sesuai dengan putusannya adalah 6% per tahun. Dan itu sesuai dengan gugatan kita. Kalau jumlahnya jelas tadi bahwasannya, itu jumlahnya akan ditambah 1,4. Karena memang dihitung dari tahun 2016 sampai 2020 kan, ada 5 apa berapa tahun. Ada-adaan itu adil dan sangat adil. Jadi clear, selesai, fair dia. Bagaimana putusan itu menjadi suatu yang dianalisis melalui fakta dan dikasih hukumnya di positif hitung. Jadi sudah benar, aja saya rinci berdasar gitu loh. Karena memang sudah ada putusan pengadilan. Kalaupun ada upaya hukum ya, itu jelas itu hak ya. Tapi yang pasti ada putusan pengadilan, yang mengatakan terhadap putusan-putusan terdahulu, karena sifatnya adalah ajas putusan itu adalah ajas yang berlaku sekarang, maka dinyatakan putusan kita yang 47 tahun 2001 ini, itu menyatakan semua putusan yang sudah dilakukan, baik itu sikap hukum ataupun perjanjian, ataupun ada perbuatan terhadap pengguat terbuat, dinyatakan sudah batal. Jadi masuk kepada putusan 47. Kalau konsinyasi menjadi alat bukti disini. Oh, alat bukti. Ya, menjadi bagian yang memang harus diikuti dengan denda. Kalau pokoknya kan sudah konsinyasi. Diperjelas oleh putusan ini bahwasannya, pertimbangan hukum yang mengatakan pokok sudah selesai, lalu tekan denda, dinyatakan benar oleh Majelis Yakin, juga tentu penggugat, sesuai ketentuan hukum, dan ada juga SEMA tahun 1996, menyatakan memang 6 persen per tahun. Walaupun itu tidak diperjanjikan, jadi berdasarkan hukum, dan berdasarkan ada putusan Mahkamah Agung, itu harus 6 persen per tahun. Tidak bisa, 4,2. 4,2. Nah, sekarang kita, dendanya berapa sih? Ada dari sudah dinyatakan dalam bentuk total ya Pak? 1,4. Karena dihitung 5 tahun ya. 2000 ya, berapa tuh? 2016. 5 tahun lah, dari 1 lah. Nah, jadi sudah terpenuhi sebenarnya, apa yang kita minta dalam gugatan kita, dan digaburkan oleh Hakim Mahkamah Agung. Menjikapi hal tersebut, pihak tergugat Andi Iswanto Salim, pada ini Jabar Channel, mengaku akan melakukan upaya banding atas putusan yang dinilainya tidak adil tersebut. Sejak awal, dengan munculnya penetapan sesat Hakim Tunggal, yang dalam persidangan menjadi ketua Majelis Hakim, kasus gugatan ini saja sudah tidak jelas. Tidak sesuai dengan etika hukum. Ungkap Andi Salim. Terhadap putusan Majelis Hakim Ngaco tersebut, sudah kami duga sejauh itu permainannya. Jadi, demi menegakkan hukum yang baik, yang berdasarkan keadilan, apalagi mengatasnamakan ketuhanan, maka, tim layar saya, sudah mendesak Majelis Hakim yang berjanji, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober, akan berikan salinan putusan. Sambungnya. Banyak kejanggalan atas putusan Majelis Hakim ini. Kok bisa putusan yang sudah diikrar berkali-kali, dan Fadading yang sudah menjadi putusan pengadilan, bisa dibatalkan oleh tingkat pengadilan yang sama? Waduh, kacau banget nih wajah hukum kita, tutur Andi Iswanto Salim. Dengan demikian, kata Andi Salim, kasus kantor Golkar Kota Bekasi, masih menjadi masalah hukum. Tanggal 12 Februari, pas ini Imlek itu, saya disodori sama Pekan untuk minta damai. Saya buka nih, di publik nih, lima hari sebelum Imlek, saya diadak jumpa sama dia, di pilihan saya tolak. Jumpanya di tol. Yang jadi penengahnya, Pak Adi Adi yang satu notaris. Jangan? Pada intinya apa? Pada intinya minta perdamaian, saya ditawarkan untuk bernama, minta 20 M. 20 M itu bentuknya, tanah yang direpot dulu, senilai 9 M, sisanya, uang cash. Saya tolak. Ini bukan soal harganya lagi, ini soal harga diri saya. Paham.